Halo sahabat Tani, sekarang kita akan mempraktekkan cara penggunaan dari NPK PH total ini, PH NPK total dimana alat ini mempunyai mesin manual tanpa baterai bisa mengukur PH ataupun bercerita atau NPK total oke langsung saja ya caranya, kita set dulu ke PH, ini ada tombol geser kanan atau kiri ini set ke PH dulu kita tancapkan ke tanah, jangan sampai nyentuh air karena ini tidak tahan air disahakan jangan kecelup oke PH nya disitu adalah 6 oke untuk mengetahui NPK totalnya kita geser ke nah ini disini NPK adalah indikatornya disini adalah ideal itu ideal idealnya disini warnanya cenderung harusnya hijau kalau merah itu berarti kurang NPK nya kurang disini ada di tengah-tengah berarti tergolong masih kurang ya harusnya di warna hijau oke sekian penggunaannya setelah menggunakan ini dalam keadaan bersih menghindari jamur teman-teman ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih